Intro Sudah tidak seperti dulu lagi Pelayanan di pemerintahan Kini lebih manusiawi Tak lagi harus mengantri dalam dingin Apalagi berjuang melawan Hukum dan akhuri Kami pun tak serta-merta berubah Tanpa perjuangan Ada hal-hal yang kami lakukan Demi kelancaran dan kesempurnaan pelayanan Semua untuk kami yang lebih baik lagi Hingga nanti Untuk kenyamanan masyarakat yang kami layani Dan untuk Indonesia yang lebih baik lagi Untuk itu kami persembahkan inovasi Jejak langkah kami yang tulus dari hati Dan menjadi sebagian kecil dari bakti kami Untuk negeri Dalam rangka menyambut Hari Darwakar Yadika Inilah edisi spesial Mata Maya Episode Imigrasi susah untuk semua Masih ingat gak sih Dulu kalau mau bikin paspor Harus berangkat dari subuh Atau kadang harus bermalam di kantor imigrasi Tapi kini tidak perlu lagi Karena pelan-pelan kami sudah melakukan inovasi Untuk mewujudkan good governance dan green government Di lingkungan imigrasi Soekarno-Hanta Imigrasi Soekarno-Hanta pun melakukan berbagai inovasi pelayanan Bagi masyarakat Inovasi pelayanan tersebut pun dilakukan Dalam rangka mewujudkan zona integritas Di lingkungan kantor imigrasi Soekarno-Hanta Jona integritas dilunjukkan Karena tingginya Untuk masyarakat terhadap Birokrasi pemerintahan yang bersih dan transparan Inovasi apa saja sih Yang ada di imigrasi Soekarno-Hanta sekarang? Yuk cek it out Inovasi pelayanan Dari imigrasi Soekarno-Hanta Adalah layanan satu atap Dalam hal ini Imigrasi Soekarno-Hanta berkolaborasi Dengan kantor kesehatan pelabuhan Untuk memberikan Fasilitas khusus berupa pelayanan keimigrasian Dan juga pengecekan dokumen kesehatatan Terkait protokol COVID-19 Dalam satu atap Pelayanan ini diberikan kepada ibu hamil Bayi dan anak-anak Lansia Serta penyandang disabilitas Saat baru datang dari luar negeri Pelayanan ini merupakan Wujud komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik Bagi para pengguna jasa keimigrasian Yang melintas di tempat pemeriksaan imigrasi Soekarno-Hanta Sahabat Mido Pernah gak sih Disapa orang Dijalan Tapi lupa itu siapa Mukanya aja gak inget Pernah gak? Kalau sama alat yang satu ini Gak usah ragu Alat ini bisa mengingat Dan juga mengenali wajah Dengan cepat Alat yang dimaksud adalah Fast Recognition CCTV CCTV Fast Recognition ini Merupakan inovasi dari imigrasi Soekarno-Hanta Yang berada di TPI Kemampuannya untuk mengenali Data cekal lokal Penumpang Yang melewati area tempat pemeriksaan imigrasi Soekarno-Hanta Jadi nih Misalkan ada penumpang yang melintas di TPI Soekarno-Hanta Dan ternyata Data biometriknya cocok Dengan data cekal lokal yang dimiliki oleh imigrasi Soekarno-Hanta Maka alarm siri menunggu Dari CCTV Fast Recognition Akan berbunyi Untuk memberitahukan kepada petugas imigrasi Bahwa penumpang yang mungkin termasuk dalam data cekal Tengah melintas Wah keren banget ya Inovasi selanjutnya yang disajikan oleh imigrasi Soekarno-Hanta Merupakan komitmen untuk mewujudkan pelayanan yang ramaham Adalah I Feel Play Layanan pembuatan paspor Dimana petugas datang langsung ke rumah pemohon Untuk melakukan proses wawancara Pengambilan foto Dan perekaman data biometrik Layanan ini diberikan kepada pemohon prioritas Yakni penyandang disabilitas Lansia dan bayi Paspor yang telah selesai diproses Dikirimkan melalui PT POS Indonesia Selamat pemohon Duh kurang uwu apa sih Nggak bisa datang ke kantor imigrasi Disamperin sama imigrasi Soekarno-Hanta Nggak bisa ngambil paspor ke kantor imigrasi lagi Bisa kirim lewat PT POS Indonesia Wuh kurang uwu apa Nah untuk inovasi selanjutnya ini Merupakan salah satu wujud dan komitmen imigrasi Soekarno-Hanta Untuk mendukung pelayanan yang lebih ramaham lagi Karena nggak jarang pemohon penyandang disabilitas Khususnya mereka yang membutuhkan komunikasi bahasa isyarat Melakukan permohonan paspor Ataupun layanan ke imigrasian lainnya Sehingga mendorong imigrasi Soekarno-Hanta Untuk melaksanakan pelatihan bahasa isyarat Kepada seluruh petugasnya Wah keren banget ya inovasi pelayanan yang satu itu Saya coba Nama saya M-A-Y-H Maya Halo Mbak Mbak aku bisa nggak ngadu kalau aku nggak punya duit Nggak bisa disini Kalau ngadu pacar aku yang hilang nggak ada kabar selama 3 minggu Bisa disini juga nggak? Nggak bisa ya Jadi disini hanya untuk pelayanan ke imigrasian ya Oke terima kasih Nah tidak hanya di kantor imigrasi saja Tetapi di tempat pemeriksaan imigrasi Soekarno-Hanta Juga tersedia layanan konser pengaduan Layanan konser pengaduan sendiri merupakan bagian dari pembangunan zona integritas Menuju di layar bebas korupsi dari kantor imigrasi Soekarno-Hanta Nah keren-keren kan berbagai inovasi yang ada di imigrasi Soekarno-Hanta Semua inovasi ini memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar Tapi kami akan berusaha agar efek dan dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat secepat-cepatnya Demikian Mata Maya Edisi Spesial Menyambut Hari Dharma Karyadika Episode Imigrasi Suta untuk semua Ting